Jelang libur panjang Hari Raya Idul Ada, lonjakan volume penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambil, Jakarta. Sebanyak 175 ribu tiket kereta api di stasiun Senen dan Gambil terjual jelang libur panjang Hari Raya Idul Ada. Mayoritas pemesanan dilekukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit, yakni tanggal 27, 28, dan 29 Juni 2023. Berdasarkan data PT KAI Daop 1, tingkat okupansi volume penumpang sudah mencapai 86 hingga 100 persen. Volume penumpang keberangkatan tertinggi tercatat pada tanggal 28 Juni 2023. Untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Pasar Senen memasuki cuti bersama Idul Ada, kami sudah terhubung dengan rekan Vini Leahuang Grio dan Andrea Hosana, langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat sore Vini, ya ini sudah berapa banyak masyarakat yang mudik di libur cuti bersama ini daripada tahun Anda di sana? Ya, selamat sore Rolando dan Pemirsa BTV. Menurut informasi yang kami dapatkan pada hari ini, atau HAM Min 2, jelang perayaan Idul Adha, PT KAI Daop 1, Jakarta mencapai sudah ada sebanyak 17.500 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan melayangan 31 kereta api yang beroperasi, yang dimana total volume penumpang ini meningkat sebesar 47 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Sementara penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Gambir ini tercatat sudah ada sebanyak 14.500 dengan layanan 34 kereta api yang beroperasi, yang mana juga total volume penumpang ini meningkat sebesar 17 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Secara umum, tingkat tetapansi dari kereta api untuk daerah operasi 1, Jakarta ini mencapai 96 persen dan diprediksi akan terus meningkat karena memang penjualan tiket ini masih terus berlangsung. Adapun sejumlah kota tujuan favorit bagi para penumpang kereta api diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kuto Arjo, Semarang, Tegal, Polo, dan Bandung. Sementara menurut data hari ini sudah ada sebanyak 175.000 tiket kereta api yang dipesan untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Sejumlah tersebut mayoritas penumpang memilih tanggal keberangkatan favorit yaitu tanggal 27, 28, dan 29 Juni 2023. Dengan total volume penumpang tertinggi tercatat pada tanggal 28 Juni 2023 atau hamin 1 Idul Adhar dengan tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk mencapai 100 persen. Namun pendidikan bagi Anda pembiasa di sini yang ingin memasang tiket kereta api, Anda tidak perlu khawatir karena tiket kereta api masih tersedia cukup banyak untuk tanggal-tanggal tertentu diantaranya itu tanggal 29 dan 30 Juni serta 1 dan 2 Juli 2023. Rolando. Baik Vini, jadi sekalipun terjadi peningkatan volume sekitar 47 persen di sana, tentunya masyarakat tidak perlu khawatir juga ya karena memang tiket masih tersedia begitu ya bagi Anda yang ingin mudik di liburan Idul Adhar kali ini. Terima kasih Vini atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.